Intro Baik Bapak Mesa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk dan kembali kami silakan Anda untuk bisa berpartisipasi kalau ada keluhan, pertanyaan atau mungkin masukkan nasaran silakan melalui nomor telepon yang tertayang di layar televisi Anda saat ini atau bisa mention kami melalui akun media sosial Twitter Sudah ada Pak Silaban saat ini bergabung bersama kami dari Samarinda Selamat malam Pak Silaban Selamat malam Bapak Silakan ada pertanyaan atau komentar Pak Saya komentari dulu lalu kemudian nanti saya bertanya Selamat malam Bapak Anggota Dewan yang terhormat Komentar saya pertama ketika diluncurkan tahun 2011 dengan biaya 13,8 triliun Kita, saya berpikir bahwa Indonesia akan hidup di zaman modern tidak lagi di zaman batu Lalu kemudian ada masalah mengenai anggaran itu kemudian diperiksa KPK dan lain sebagainya Lalu sekarang ketika Presiden memberikan arahan untuk bisa EKTP itu diselesaikan dalam hitungan jam Saya berpikirnya juga sama seperti Pak Jokowi mungkin bahwa EKTP itu berkait dengan identitas yang lain di negara ini Tidak hanya KTP tapi paspor, asuransi, dan lain sebagainya Tapi kemudian saya menjadi pesimis Pak Dengan pola kerja pemerintah yang sekarang Apalagi bahwa masalah kependudukan itu hanya ditangani oleh seorang dirjen Harusnya? Mestinya bahwa kependudukan itu harus ditangani oleh seorang menteri Ya mudah-mudahan calon menteri lah Prof ya Harus ditangani oleh seorang menteri Karena yang mengatur kependudukan itu undang-undangnya khusus Pak Kemudian pertanyaan saya Pertanyaan saya Pak Berapa lagi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dari 13,8 triliun tahun 2011 Tambahan biayanya Yang kalau saya hitung dengan 250 juta penduduk itu 55 ribu per kepala Pak Silambal sudah punya EKTP belum? Pertanyaan saya yang kedua Pak Dengan kondisi geografis Indonesia dengan segala macam permasalahan yang ada Apakah memang dirjen kependudukan bersama seluruh instansi yang lain Yang mendukung dengan itu Sudah ada sinergi yang baik atau tidak? Supaya mimpi ini bisa segera terwujud Pak Kita tidak lagi hidup di jaman batu Baik Terima kasih Pak Pak Silamban Pak Silamban Bapak sudah punya EKTP? Betul Pak, sudah Sudah ya? Oke, baik 472-06-12-05-65-00-08 Terima kasih Apal Pak Silamban Pak Silamban dari Samadina Terima kasih Kita terima penelepon berikutnya ada dari Tangerang Pak Made Selamat malam Pak Made Selamat malam Pak Silakan pertanyaan atau komentar Pak Pertanyaan saya Saya kebetulan sudah punya EKTP Iya Iya Halo Iya silakan Pak, langsung Pak Kita ada saudara yang mau beli jual tanah di Bali kan gitu ya Iya Silakan Pak Iya, kalau kita EKTP-nya di Tangerang Kalau kita ke Bali itu kita harus punya EKTP Bali gitu Pak Tidak Nah padahal kami orang Bali Katanya Itu yang bilang siapa Pak Made? Katanya sudah nasional katanya Oh ini ada pengalaman Bapak begitu ke Bali kemudian diminta bikin lagi? Ya kita juga gak mungkin pindah lagi dong Karena udah di luar kata ini di daerah lain gitu Oh oke, baik Baik Pak Made terima kasih pertanyaannya nanti dilapap langsung oleh Prof Zudan Satu lagi Prof, sudah ada ya Pak Riza kita tumpah telepon lagi Sudah bergabung bersama kita Ibu Linda dari Serpong, Tangerang Selamat malam Bu Linda Ya selamat malam Pak Silakan pertanyaan atau komentar Bu Linda Pertanyaan Pak Saya kan EKTP-nya Jakarta Iya Tapi saya kan rencana mau pindahin mutasi ke Tangerang Dimana saya tinggal kan Pak Sekarang ini Cuma saya dengar itu prosesnya bisa sebulan dua bulan ya Pak Untuk proses mutasinya itu Apa itu benar Pak gitu lah Pak Oke, baik Terus disini sendiri nanti kalau setelah dapat surat daya Jakarta Pemindahan itu nanti kan disini bisa sebulan lagi Berarti selama tiga bulan itu saya gak punya KTP dong Pak Kalau mereka KTP-nya ditarik Oke Bu Linda nanti akan dijawab langsung ya Baik Terima kasih selamat malam Bu Linda dari Serpong Ini kalau bicara pelayanan publik Telepon gak berhenti Prof Luar biasa Kita jawab dulu tiga silahkan Prof Yang pertama Pak Silaban tadi Mas Riza Silaban Prof Pertama koreksi dulu bahwa anggaran KTPL bukan 13 triliun Mas Riza ya 5,8 triliun Dari tahun 2011 5,8 triliun Itu untuk pengadaan seluruh Indonesia Di 6 ribu kecamatan Sampai data center Pusat, provinsi, kabupaten, kota Apa aja itu mas? Jadi software, hardware Pelatihan SDM Sampai kertas Sampai blanko Sampai blanko Nah itu semua diadakan dari pusat di 2011 5,7 triliun Sekian Dan ini memang harus rutin, reguler, terus-menerus Karena pelayanan kependudukan tidak berhenti Jadi pertanyaan Pak Silaban tadi menarik sekali Perlu dana berapa? Ini tergantung berapa yang harus kita cetak terus-menerus Karena penduduk kita Tahun 2015 kemarin 10 juta yang berganti KTP Karena pindah Karena rusak Itu 10 juta Yang berganti KTP Karena berganti Karena berganti Belum yang 17 Yang baru ada Yang berpindah Kurang lebih 3 juta 3 juta yang umur 17 Ya masuk 17 Itu 3 juta per tahun rata-rata Yang pindah rata-rata 10 juta Udah 13 juta Udah 13 juta ini Termasuk Pak Made tadi ini yang Pulang Bali di Jakarta Pulang Bali Mengenai pemanfaatan data tadi Saya diskusi dengan Pak Riza Untuk single identity number Saya 10 bulan ini Selaku dirjen yang baru Melanjutkan Pak Irman Programnya kita lanjutkan terus Di situ saya roadshow Ke berbagai lembaga Untuk menggunakan data KTP elektronik Yang berbasis NIC dan CIP ini Nah alhamdulillah saat ini Sudah 78 lembaga 78 Kementerian Lembaga Perbankan Aparat penegak hukum Swasta Yang sudah menggunakan data KTP elektronik Berbasis NIC Jadi kalau kita Sebagai sumber identitas Sumber identitas BPJS Kita tidak bisa ikut BPJS Kalau tidak punya KTP elektronik Ngurus SIM harus punya KTP elektronik Di perbankan harus KTP elektronik Nah minimal NICnya Itu sudah tunggal Nah sekarang alhamdulillah Sudah 78 lembaga Terakhir Yang menyenangkan bagi saya adalah Dari dirjen imigrasi Dan dirjen lembaga pemasyarakatan Sudah bersedia menggunakan data itu Sehingga Semua orang yang di bandara Itu bisa dipindai dengan Sidik jarinya Siapapun Pak Riza kalau ke bandara Pasti ngerasain repot ya kan Di imigrasi Saya yakin Kalau dengan KTP elektronik Tidak ada lagi orang Menggunakan paspor palsu Karena KTPnya ditaruh di card reader Sidik jarinya Dipasang keluar namanya Artinya Prof ini menjawab Tantangan Presiden Terintegrasi tadi kan Paspor Kemudian SIM Ya kan NPWP Asuransi dan sebagainya Tapi kaitannya dengan Pak Amade tadi Anda harus jawab dulu nih Soal lokasi yang berbeda nih Bikin KTP lagi KTPL Sekarang ini bersifat nasional Kita beli tanah dimanapun Identitasnya sama Karena BPN sudah kerjasama Mengakses NIC untuk membuat Sertifikat Atas tanah Jadi dia gak usah bikin lagi kan Di Bali kan Nah kalau pindah lokasi Kayak Bulinda Serpong Kalau pindah lokasi SOP nya Satu sampai empat belas hari Surat pindah dari DKI Harus selesai dikirim ke Tangerang Empat belas hari Karena memang prosedurnya panjang Kalau pindah Dari RT, RW Karena ini terkait dengan security Bukan hanya administrasi kependudukan Yang kenal orangnya itu RT, RW Kita tidak bisa potong Orang pindah langsung datang ke dinas Minta surat pindah Nanti data di desa Berubah Itu akan hilang Nah ini Padahal pendataan penduduk itu Harus berawal dari desa dan kelurahan Pak sebentar Ini saya harus menyampaikan juga Ada gugatan ya Yang saya bacakan Pembuatan IKTP Tidak kunjung selesai Sejak 2 tahun lalu Di Kramatwatu Serang Ini yang dilaporkan ke Presiden Melalui situs lapor Nah tadi Prof katakan Satu jam Atau kalau di dinas misalnya kan Tidak usah lewat hari Bisa selesai Ada juga komplain Ketika 1 jam 2 jam Tidak selesai Bagaimana relaksesinya Yang dilaporkan ini Pak Pertama kita harus lihat Yang bersangkutan ini harus cek Data ganda atau tidak Kalau data ganda Sampai kapanpun Tidak akan selesai Yang tadi Satu orang punya 2 nik 3 nik Itu sampai kapanpun Tidak akan selesai Harus ada dengan penghapusan data Yang bersangkutan harus mengecek Saat ini Sudah ada di website-nya Kemdegri Nomor handphone Kepala Dinas seluruh Indonesia Kadis Dukcapil Nomornya sih ada Sudah Pak Tapi diangkat kagak Pak Itu bisa dihubungi dengan WhatsApp Oke Dengan SMS gateway Itu bisa dihubungi Sudah bisa terkoneksi Boleh mengadu ya Boleh mengadu Sehingga Kami pun membuka layanan itu Di website Sehingga bisa ditanyakan No nama Nik alamat Dengan demand Kita bisa buka Yang bersangkutan itu data ganda Atau hanya salah administrasi Atau perekamannya Gagal Sidik jarinya Ternyata gak bisa terekam dengan baik Itu gagal Enroll failure Itu harus rekam ulang Jadi ganda itu Penyebab tidak terbitnya KTP ada tiga hal Satu data ganda Dulu memiliki banyak Banyak alamat Yang kedua gagal rekam Enrollnya gagal Yang ketiga Ada kekurangan Di dalam proses Misalnya jaringan mati Listrik mati Itu kan semua prosesnya Wilayahnya di Tempatnya prof itu kan Bukan di warga gitu kan Itu yang di Dinas Misalnya listrik mati Betul Artinya ketika seorang warga Ingin mendapatkan Pelayanan prima Dia kan tidak mau tahu Misalnya Mau mati lampu atau apa Bagaimana menjelaskannya ini Ini yang memang menjadi problem Stelsel kita ini Pemerintah aktif Masyarakat juga aktif Ya Kesalahan yang banyak terjadi Adalah data ganda Karena penduduk itu Punya KTP lebih dari Satu di zaman dulu Ini 1,2 juta Jumlahnya Iya penduduk yang ganda Inilah yang seringkali Mengadu kemana-mana KTP saya tidak jadi Maka ketika datanya kita buka Pak, Bu Anda itu ganda Dulu punya KTP lebih dari Satu Dia bilang Oh iya maaf Kalau begitu Saya harus hapus satu Kami tanya Yang mana yang harus Dihapus Buat surat pernyataan Mungkin harus di Publish saja di website itu Ya KTP gandai 1,2 juta Biar dia Banyak Tahu itu Perlu juga tuh Prof Saya bantu Prof Jadi bagi pemirsa Yang masalah IKTPnya lama Tolong introspeksi Cek Oke Ada komentar Tapi kita terima Satu telepon dulu Sekaligus ya Pak Riza Ini ada Ibu Indri dari Bogor Selamat malam Ibu Indri Pak Indri Bapak ya Iya Oke Sudah terdengar suaranya Apa kabar Pak? Baik Baik Silahkan ada pertanyaan Atau komentar Aku tadi lihat itu Hitungan jam ya itu ya Ya Halo Halo Silahkan langsung Pak Halo Urus KTP Hitungan jam ya itu ya Betul Pak Masa gini Aku ingin Pindah ke Jakarta Maksudnya ya Pindah Pindah ke Jakarta Seumpama kalau dari Yang daerah Kan gak Gak jadi jadi Punya aku ini Sudah 2 tahun yang lalu Belum jadi jadi KTPku Tapi Saya sih gak tau ya Masalah KTP KTP yang benernya apa ya Kondisi sekarang Saya punya KTP yang masih Laminating biasa itu Apakah itu KTP lama Disebuti KTP Atau Masih yang lama Untuk kakaknya masih warna biru Sekarang Yang sekarang Nah Karena Saya sih gak terlalu Movein banyak banget Kayak gini ya Masalahnya saya pengen Kok ribet banget sih disini Kok gak keluar keluar sih KTP-KTPnya Padahal udah lama Udah foto Udah Udah sidik jari Dan iris Udah lama Berapa tahun yang lalu Kok gak keluar keluar yang baru Nah Sekarang Saya pikir Mendingan saya pindah Jakarta aja Mendingan kayak gitu Oke Kayak gitu Saya harus gak pusing disini Harus pindah di Jakarta Atau gimana Ya Oke Baik Dan juga Kalau untuk tempat semua Saya tinggalnya mungkin Di Jakarta Di apartemen Apakah ada masalah disitu nantinya Ya Baik Untuk pengurusan yang lain Ini lebih ke Tadi bapak-bapak bilang kan Lebih ke Satu nik Untuk semua Urusan kan itu Itu sangat bagus Saya Saya Sama Masalah itu Jadi Gak ribet lah Nantinya Ya Baik Pak Indri terima kasih Kami bisa menangkap Maksud dan pertanyaannya Terima kasih Dan satu lagi terakhir Dari Pak Rifani Di Pekang Baru Selamat malam Pak Selamat malam Silahkan pertanyaan Atau komentar Pak Singkat Saya hanya mau bertanya aja Jadi Mengenai Komitmen Bahwa satu Perhari itu Jadi Tanggal 19 Maret kemarin Anak saya memperpanjang KTP-nya Kemudian KTP yang sudah mati itu Tetap dipegang sama dia Di Pekang Baru sini Di kota Jadi katanya Problemnya mereka Bahwa pencetakan itu Hanya dilakukan Di dinas pendudukan Iya betul Jadi ternyata Di dinas pendudukan sendiri Katanya juga Mesin itu Cuman ada tiga Katanya mesin cetaknya Saya gak tau Kemampuan tiga itu Apakah mampu Untuk melayani Masyarakat itu Dengan Satu jam Atau dua jam Atau tiga jam Dan KTP saya sendiri Itu Saya waktu Perpanjangan Tahun 2015 Itu hanya Di KTP Masih dalam Bentuk Laminating Kemudian Saya pertanyakan KTP camatan Katanya belum dicetak Kemudian Saya datang ke Dinas pendudukan Setahun kemudian Baru April kemarin Saya datang ke Dinas pendudukan Kemudian Dini sama Dinas pendudukan Diterima sama mereka Untuk dicetak Dijanjikan dua minggu Dijanjikan dua minggu Tapi sampai Kemarin Saya datang Ke dinas pendudukan Bahkan Si penerima saya Menyatakan Yang mengajukan Tanggal satu aja Belum jadi Jadi saya disuruh Bersabar gitu Sampai kapan Kita harus bersabar Terima kasih Kalau sabar memang Tak berbatas Pak Rifani Langsung aja Prof Pertama Untuk Pelayanan KTPL Ini yang Pindah-pindah tadi KTP yang lama Itu Jangan diberikan Di tempat Mengurus KTP yang lama Baru diserahkan Kepada Daerah tujuan Ketika KTP barunya Diperoleh Sehingga Yang bersangkutan Tetap mempunyai Identitas Ini diatur Di undang-undang 24 2013 Jadi ketika saya Mengurus KTP KTP lama itu Diserahkan di tempat Tujuan Ketika KTP baru Sudah jadi Sehingga tidak akan Ada yang kehilangan Kehilangan KTPnya Kemudian tadi Pertanyaan Yang akan pindah Pertama Ke rumah susun Dimanapun Tidak akan ada masalah Yang penting Jangan membuat Nik baru Dan bila sudah rekam Jangan merekam Ulang Karena akan menjadi Data penduduk ganda Ini yang Sangat penting Karena masyarakat Seringkali Bila merasa KTPnya Rekamnya lama Tidak jadi-jadi Dia pindah ke daerah lain Rekam Rekam ulang lagi Malah tambah lama Oke Pak Riza Kita butuh dukungan politik juga Apa yang bisa Anda lakukan? Jadi kalau dukungan politik Jelas kita dukung ya Tadi kita sudah diskusi Dengan prop Saya kira ke depan Kita akan minta Kementerian Dalam Negeri Menyuratkan surat edaran Kepada Bupati Gubernur Wali Kota Yang memiliki APBD Atau PAD yang besar Dia bisa menyiapkan sendiri Supaya tadi Istilah saya Jangan cengeng Dan jangan banyak mengelulah Apa-apa Sebentar-bentar Maunya ke pusat Saya kira Kalau sudah merasa Punya kemampuan Mandiri Ya bisa Sediakan sendiri Terkait belangkok Tinta Juga printer Saya kira gak mahal Saya kira itu pertama Sudah selesai solusinya Yang kedua Yang ingin kami Ini soal juga SDM Memang ini Masalah SDM Sampaikan tadi Pro betul ya Kita masih ada SDM Yang berbeda Ada juga kejadian Pro Itu salah isi itu Jadi apa Nama Alamat Itu salah isi Ini kan masalah SDM Ini saya kira juga perlu ya Pelatihan tadi Sudah 6.000 kan Nah ini ke depan Juga harus disiapkan Pro Mungkin dari pusat Menyiapkan anggaran pelatihan Lain-lain disiapkan Oleh daerah masing-masing Jadi memang harus Banyak ya Dan sekarang ini kan Jamannya sudah interaksi Saya kira saran saya Memang Kita ini sudah Transparan dan interaksi Semuanya harus dipublish Tadi kalau ada 1,2 juta KTP ganda Dipublish saja Gitu Supaya masyarakat lihat Akhirnya Kalau ada nama saya Kan saya malu nih Saya langsung ke Kecamatan Pro Saya urus nih Berarti ada niat jelek nih Kalau kita punya KTP ganda Apalagi 5 tadi Jadi memang kita harus Biarkan interaksi Apalagi KTP gandanya Satu orang namanya beda-beda Apalagi yang seperti itu Jadi itu yang paling penting Jadi membangun interaksi Dengan masyarakat Apalagi sekarang Sudah area sosial media Juga ada web Tadi Pro Sudah betul itu Ada nama Sekian ratus Kepala Dinas ya Pro Aduk Capil Itu juga bagus Jadi masyarakat tuh Dimarah-marahin lah Kalau masih ada yang Gak benar ke Pada Dinas Jangan sebentar-bentar Ke pusat begitu Nah itu boleh saja Pak Riza Bangun interaksi Tahan dulu Prof Kita masih ada satu segmen lagi Saya akan sampaikan News update dulu ya Jadi pemisah Jangan kemana-mana Kami segera kembali Sesaat lagi